Kapolres Sambas, Ajun Komisaris Besar Polisi Robertus Bilarimius, Heri Ananto Pratikno memberikan apresiasi kepada pesangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas peserta Pilkada yang telah membuat zona kampanye sekaligus menerapkan protokol kesehatan pada saat kampanye dialogis terbatas di Kabupaten Sambas. Hingga saat ini pun, Kapolres mengaku belum mendapatkan laporan dari masyarakat maupun bawah selu terkait adanya pelanggaran kampanye pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini. Jadi sudah sampai saat ini pantauan saya dari yang melaksanakan pengamanan, tadi ada PAMKAT, ada pengamanan terbuka, ada juga Satgah Deteksi, tidak ada permasalahan. Kita lihat dari sisi keamanannya. Dan selalu bersinergi dengan bawah selu terkait protokol kesehatan ini. Jadi sudah bagus untuk pada saat ini kan sekarang tetap kampanye ya. Jadi sudah diterapkan sama tim pasangan calon. Bawah selu itu sudah, ya tiap ada kegiatan kampanye dialogis selalu berdampingan dengan kami. Dengan tugas PAMKAT kami maupun petugas yang pengamanan terbuka. Melihat apakah protokol kesehatan itu diterapkan oleh pasangan calon atau tidak. Sebelumnya, Polres Sambas sudah melakukan berbagai upaya agar menciptakan suasana aman dan nyaman pada pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Sambas. Selain melakukan kegiatan Pilkada Damai, Polres Sambas juga menggelar deklarasi kamtikmas kondusif di istana awal sekubila Sambas belum lama ini.